Nama saya Jumadip, petugas pemeriksa kualitas dari Ujastasma Mitra Bulog. Dan ini saya mau menganalisa kadar air gabas. Kita coba sekarang. Di sini hasilnya 15.2. 15.2. 15.2. Menurut alat tester. Yang biasa digunakan oleh Bulog ini menunjukkan KA-nya 15 persen. Harga gabas Rp. 5.150. Selanjutnya kita akan mengukur kadar hampa. Selanjutnya kita gunakan alkohol. Nanti kan mengapung untuk yang butir hampanya. Nanti kita ambil yang hampanya. Nanti kita teringkan beberapa saat. Terus kita timbang. Nanti kita tahu hasilnya sekian kadar hampanya. Jadi setelah kering kita timbang ternyata kita hasilnya 4 gram. Berarti butir hampanya ada 4 persen. 4 gram dari 100 gram. Sehingga butir hampanya 4 persen. Nama saya Penju Sipurian. Kasih gasa dan pengadaan Subtifri Iprawayu. Setelah kita analisa gambah dari Bapak Winarta. Kita dapat tadi kadar air sekitar 15 persen. Untuk butir hampa 4 persen. Sedangkan gabah dijual Pak Winarta harganya Rp. 51.50. Dengan kondisi kadar air 15 persen dan kadar hampa 4 persen. Kalau menurut peraturan harusnya ini harga gabahnya Rp. 51.50. Otomatis gabah dari Pak Winarta ini masih ada di atas HPV. Baik nama saya Wahyudi. Saya dari BPS Kampatan Indramayu. Masalah harga gabah sepengamatan saya di tahun 2016 dan 2017 di Indramayu tidak terjadi harga gabah di bawah HPV. Pernah terjadi pun di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Terima kasih telah menonton!